Ratusan buruh dari berbagai aliansi kembali berdemo di depan Istana Negara. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas masih diberlakukannya sistem outsourcing, serta menuntut kenaikan upah layak bagi buruh. Aksi ratusan buruh diawali dengan berjalan kaki dari Bundaran HI menuju depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara Gambir, Jakarta Pusat. Dengan membentangkan berbagai poster dan spanduk yang berisi tuntutan, para buruh meneriakan yel-yel serta berorasi di atas mobil. Dalam orasinya mereka menuntut agar sistem outsourcing yang dirasa menyengsarakan kehidupan buruh segera dihapuskan. Para buruh juga mendesak pemerintah mempercepat akselerasi program kesejahteraan buruh, seperti pembangunan perumahan untuk buruh, sekolah murah untuk anak-anak buruh, dan fasilitas kesehatan untuk buruh. Akibat aksi unjuk rasa buruh ini, arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Utara mengalami kemacetan. Terima kasih.